Halo Assalamualaikum semuanya, balik lagi di youtube channel aku Ayo Lian Apa kabar kalian semua, mudah-mudahan sehat-sehat aja semuanya ya Pagi-pagi udah beres-beres karena kita mau ngejar kereta Hari ini kita naik grep, pokoknya angkutan umum deh ya Dari rumah tuh kita naik grep ke stasiun Bekasi Karena kita mau pergi ke kampung suami di Tegal menggunakan kereta Ini kita berangkat jam 7 pagi ke stasiun karena takutnya macet Soalnya masih banyak juga nih ternyata yang masih kerja ya Sebelumnya kita mampir dulu ke ATM karena suami aku mau ambil uang Dan ini kita mau masuk tol biar lebih cepet Alhamdulillahnya dari rumah ke pintu tol itu deket banget aksesnya Jadi mudah-mudahan gak telat keretanya ya Dan ini adalah kali pertama aku, suami aku dan anak-anak pulang kampung Itu naik kereta Jadi kita itu masih bingung gimana caranya Bahkan kemarin itu sempet cari-cari di Youtube gimana caranya ya Karena kan kereta zaman sekarang sama dulu tuh beda banget ya Jadi ini mudah-mudahan sih gak zonk ya naik angkutan umumnya Dan ini sampai di stasiun Bekasi Aku baru pertama kali tuh ngeliatnya Oh bagus ya ternyata angkutan umum sekarang beda banget Jauh banget sama zaman dulu ya Aku pernah sih waktu kecil sih naik kereta Dan terakhir-terakhir naik kereta itu kayaknya sebelum nikah sih ya Kayak ke Tanah Abang naik KRL gitu Tapi belum kayak sekarang sih ya bagusnya Dan sekarang nih bagus aku suka banget sama kebersihannya Terus juga fasilitas-fasilitasnya oke ya Untuk lansia gitu udah disediakan lift Jadi gak capek juga yang kalau bawa-bawa koper kayak kita gini Nah ini kita masih nunggu kereta kita Ternyata kita gak telat Alhamdulillah Jadi anak-anak jemil-jemil dulu nih ya Karena belum sarapan nih Pagi-pagi banget soalnya berlangkatnya Nah yang di sebelah sini tuh KRL ya Ternyata masih banyak banget nih ya Yang beneran masih masuk kerja Itu jadi semangat banget nih ya buat anak kereta Ini kita akhirnya keretanya sudah mau Ada gitu ya Jadi turun ke bawah Naik lift Untuk ke peron kereta kita Kali ini kita pakai kereta Ceribon Bener gak ya bacanya Iya ini pokoknya Tujuannya ke Tegal Naiknya tuh dari stasiun Bekasi Jadi suami aku tuh udah pesan dari jauh-jauh hari ya Untuk pulang dan pergi Nah ini kita lagi nunggu happy-happy ya Semangat banget sih ya anak-anak Ini sambil nunggu kereta kita dateng Sambil ngeliat bagaimana sih ya kehidupan Orang-orang yang berjibaku dengan KRL tiap harinya Ini masih mending kali ya Karena kan Sebagian libur ya kerjanya Jadi gak padat-padat banget kali ya Nah ini kereta Ceribon Tapi dia ini mau ke Gambier gitu Jadi kereta kita belum dateng nih Oke akhirnya kereta kita dateng juga Ini anak-anak udah penasaran banget Dalemnya kereta seperti apa gitu Jadi ini kita pesan kereta Argo Ceribon Itu eksekutif Jadi pengen tau juga sih aku Karena aku belum pernah juga Nah ini eksekutif Jadi kita berempat tuh tiketnya 1.040.000 Tapi karena ada potongan Jadi kita bayar 1.5.000 sekian gitu ya Untuk 4 orang Karena anak-anak udah berbayar juga Ini Ayla excited banget Dia pengen coba-cobain kursinya ini Ada apanya gitu Ternyata dia mainin mejanya Dan ini kita sarapan dulu Beli makanan di kereta Pengen cobain juga rasanya Ternyata ya lumayan ya Buat ngisi perut Karena kita belum sarapan tadi pas berangkat Nah ini Ayla ini pesan nasi kuning Sama kayak lendera Terus bunda yang ayam geprek Terus suami aku tuh yang ayam goreng Ayam gepreknya itu tuh sebenernya ayam chicken gitu ya Terus pake sambal geprek Tapi rasanya lumayan sih Nasi kuningnya juga aku cobain enak Ada ikan cakalangnya juga Total makan kita tuh 180an ya Di info yang tadi aku sertakan Jadi lumayan harganya worth it Dan rasanya juga ya lumayan enak Aku seneng banget Nikmatin banget pemandangan ya Kalau misalnya kita bawa mobil pribadi Seperti biasanya kita mudik tuh Kayaknya bosen banget Dan juga capek banget gitu ya Berasa di jalannya Apalagi sekarang long weekend gitu ya Ini udah di stasiun jati barang Suami aku udah tidur nih nih Anak-anak masih on aja Dan alhamdulillah sampai di stasiun Tegal Nah ini mampir dulu ke Roti O Karena mau beli roti Anak-anak tuh suka banget sama Roti O Terus ini udah dijemput sama bapak mertua Sama ada ipar juga Ini mau langsung pulang ke rumah Melewati alun-alun Tegal ya Ini kalau sore tuh rame banget Dan ini hari berikutnya Pada saat Idul Adha Ini sapinya baru datang malem banget ya Tengah malem Jadi aku baru lihat ini pas pagi Alhamdulillah tahun ini Kita bisa berkorban sapi Di kampung suami gitu ya Mudah-mudahan berkat Dan mudah-mudahan tahun depan Masih bisa juga untuk berkorban Amin Ini sapinya udah mulai mau dipotong ya Tenaganya sangat kuat banget Jadi beberapa kali copot talinya Alhamdulillahnya Dagingnya ini banyak banget Karena sapinya ini Hanya satu Dari kita aja Yang lainnya kambing ya Yang kurbannya Tapi Alhamdulillah Dagingnya itu banyak banget ya Kata panitianya juga Seperti itu Dan kita dikasih sepertiganya aja Banyak banget Kita bagi-bagiin lagi Ke keluarga lainnya Dan ini tuh Berat sapinya itu Kurang lebih 500 kg Jadi Alhamdulillah Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat semuanya ya Nah ini panitia udah mulai Set-set-setin gitu ya Kulit sapinya udah mulai dipotong-potong juga Dagingnya Aku gak nungguin sampai selesai Hanya cuma menyaksikan aja Pada saat pemotongan hewannya Lanjut nih siang-siang Belum siang banget sih Sekitar jam setengah sebelasan gitu ya Aku mau cari lotek Ada yang tau lotek gak nih Jadi kayaknya seger banget nih Disini tuh panas banget udaranya ya Sedangkan kalo misalnya di Bekasi itu Kalo sore seringnya hujan gitu Disini tuh gak ada hujan sama sekali Waktu aku pulang Jadi ini tuh lotek nih Lotek tuh ada lotek sayur Dan lotek buah Aku senang banget Kalo misalnya beli lotek Terus dicampur sama gorengan gitu Disiram pake bumbunya Aku gak bisa jelasin sih Bumbunya tuh gimana Pokoknya ada kacangnya gini ya Lebih kayak ke gado-gado gitu sih Nah ini udah Beli loteknya Terus lanjut kita pulang Tapi sebelum pulang Suami aku mau ke ATM dulu Di depan gang rumah gitu Jadi ini ke Alfama Tapi gak beli apa-apa Cuma ke ATM doang Nah sore-sorenya itu Abis kita istirahat sebentar Sore-sorenya Ke rumah Temen-temen suami gitu ya Temen-temen sekolah dulu Buat nganterin Daging kurbannya Karena Sepertiganya itu Buat kita tuh Banyak banget Jadi kita bagi-bagiin lagi gitu Nah ini hari ketiga Di Tegal Kita akhirnya pagi-pagi nih Pagi-pagi banget Ke pantai Jadi deket rumah Mertua itu Ada pantai Dan ini masih di gangnya nih ya View-nya seperti ini Nah jadi ada beberapa pantai Tapi pagi ini Aku pengen ke pantai yang ini Biaya masuknya itu Per orang ya Hitungannya itu Rp5.000 aja gitu Dan ini dia pantainya Nah kalau Pantai di Pantura itu Apa Pasirnya itu hitam ya Beda dengan Kalau misalnya Ke Jogja gitu Jadi memang Pasirnya itu Warnanya hitam Dan ini pantainya Lumayan sih ya Dibandingkan dengan Pantai-pantai yang Lainnya Menurut aku Dan Pagi-pagi tuh Cukup terik juga ya Disini Jadi aku tuh Nggak ikut yang Renang atau gimana Anak-anak udah aku Pakain baju renang Dari rumah Biar nggak ribet Nah ini Anak-anak Di handle Sama Suami aku Sama bapak mertua Dan juga ada Adik ipar Juga yang ikut Jadi aku nggak ikut Nyemplung Aku cuma Nungguin aja sih Ngadem-ngadem ya Di bawah pohon Dan main-main Ombak-ombak Kayak gini aja sih ya Sedikit Karena Aku males Panas-panasan Biasanya Aku tuh Bawain mainan Yang mainan Pasir Anak-anak ya Cuma Landra itu Dari rumah Udah demam Jadi aku Hanya bawain Baju renang Anak-anak aja nih Tanpa bawain Mainan Buat Mainan Pasir Ini anak-anak Happy banget Alhamdulillah Sebelum pulang Ke Bekasi Mampirin dulu deh ya Biar ketemu Dengan pasir-pasir Kesukaan mereka Nah ini tuh Liburan Idul Adha Berbarengan juga Dengan liburan Anak-anak sekolah Bunda-bunda Kemana aja nih ya Liburan anak-anak sekolah Apa tetap Di kotanya Masing-masing Atau ada yang mudik Juga kayak aku nih ya Tulis di komen ya Alhamdulillah Liburannya gak jauh-jauh Dari rumah Menurut tuh kak ya Tapi alhamdulillah Anak-anak happy Bunda juga happy Karena Apa Bersinggungan dengan alam ya Ini juga anak tuh Enak banget Karena anginnya tuh Spoy-spoy gitu Meskipun Masih pagi Lumayan terik juga sih Tapi ini kita harus Buru-buru pulang Karena sebenarnya Ini tuh hari Jumat Papah mau siap-siap Sholat Jumat Jadi gak lama juga nih ya Kita main di pantainya Oke Kita pulang dulu Karena mau siap-siap Sholat Jumat Sebenarnya ini pantai tuh Bagus banget Kalau dirawat ya Karena ini sebenarnya Kurang terawat sih Menurut aku Dan ini dia Hari kepulangan kita Di hari Sabtu Di hari keempat Kita ini udah di Stasiun Tegal Ini buru-buru banget Dan bawaannya juga Lumayan beranak Jadi kita Pakai porter ya Ini udah Alhamdulillah udah sampai 30 menit sebelum Keberangkatan Udah di dalam kereta Dan alhamdulillahnya Kursinya bisa dibalikin Gini ya Kayak kursi Zaman dulunya Kereta gitu Jadi anak-anak juga Gak ribet Mau ke bunda Atau papahnya Nah ini anak-anak Udah sambil Ngadem-ngadem dulu ya Karena lari-larian Takut ketinggalan Kereta gitu Dan ini udah lengkap Papa udah di dalam Karena keretanya Juga udah jalan Tadi sempet Ngerokok dulu Di luar Dan alhamdulillahnya Mudah-mudahan Perjalanannya lancar Sampai tiba Di stasiun Bekasi Oke terima kasih Buat kalian semua Yang udah nonton Video aku Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa Comment Share And like-nya ya Bye Bye